Oke selamat pagi teman-teman selamat berjumpa kembali bersama Artec Channel Oke teman-teman Di depan saya ini ada sebuah pintu, pintunya kaca ya dengan frame aluminium ya Nah pintu ini menggunakan sebuah door closer ya Jadi tuas otomatis penutup pintu ya Jadi ini pintunya kalau dibuka otomatis akan tertutup sendiri Tetapi kondisi dari door closer ini terlalu cepat ya untuk menutup pintu gitu Sehingga ketika orang masuk dan menutup pintu langsung tertabrak ya orang tersebut ya Karena ini terlalu cepat dan kita lihat seperti ini ya Nah seperti itu ya jadi terlalu kencang ya Sehingga pintu terbanting dengan sangat keras ya Makanya kalau ada orang masuk, begitu dilepas langsung mendabrak orang tersebut Nah sebetulnya ini bisa disetting ya, dibikin lambat ya Nah mungkin kemarin ini yang pasang door closernya ini Nggak tahu disetting atau tidak ya Karena memang kalau kita perhatikan ini terlalu cepat ya Oke seperti ini Nah untuk setting dari door closer ini Disini ada dua baut ya Baut satu dan baut dua ya Jadi fungsi door closer ini Menutup pintu secara otomatis dengan dua step ya Nah jadi seperti ini ya Step pertama itu Ketika pintu dibuka lepas seperti ini Dia akan menutup perlahan-lahan seperti ini Ketika pintu terbuka 30 derajat Maka pintu step kedua akan berfungsi memperlambat gitu ya Jadi intinya Door closer ini bisa disetting kecepatannya itu dengan dua step Oke jadi akan saya coba setting Nah ini ada disini ada dua baut Ini baut yang bawah itu nomor satu dan yang atas nomor dua Nomor satu ini untuk step pertama Jadi nomor satu ini Step pertama ini untuk penutup Dalam kondisi dari 90 derajat sampai ke 30 derajat Nah itu untuk menyetting antara 30 sampai 90 derajat Nah sementara untuk baut Nomor dua Dia untuk settingan antara 30 derajat dan 0 derajat ya Atau 0 sampai 30 derajat Oke langsung aja saya praktekin Jadi saya akan Setting step pertama dulu ya Coba kita kencangkan dulu Baunya seperti ini Lalu setelah kencang Buka perlahan kurang lebih Seperempat putaran dulu ya Kita tes seperempat putaran oke Kemudian Kita tes pintu buka Nah lepas Maka pintu akan Menutup secara perlahan Nah setelah 30 derajat maka step kedua akan berubah Oke jadi Step kedua masih tinggi ya Masih kencang Karena memang belum disetting Nah sekarang kita setting step kedua Step kedua itu pada Baut nomor dua ya Oke Putar Sampai mentok Ya Nah setelah itu Buka Seperempat putaran Oke seperti itu ya Kita coba Buka sampai 90 derajat Lalu dilepas Oke sepertinya sudah cukup Untuk step pertama Kemudian step keduanya Kita lihat Masih kencang kah Oke terlalu lambat ya Oke terlalu lambat Kita putar sedikit Dikurangin ya Dibuka sedikit Tambah mungkin kurang lebih Ya seperempat putaran lagi lah ya Segitu Oke kita coba lagi Buka Oke Kayaknya Sudah cukup lah ya Oke jadi Oke teman-teman Seperti itu ya Untuk setting Dual crosser Pintu otomatis Ya Jadi terserah teman-teman Untuk Apa namanya settingannya Atau kecepatannya Mau seperti apa Tergantung teman-teman yang setting ya Yang jelas Untuk penyetingan dari dual crosser ini Ada dua step ya Step pertama Tadi bukaan Dari 0 derajat sampai 30 derajat Kemudian step kedua Berfungsi dari 30 derajat sampai 90 derajat ya Oke Mudah-mudahan Bermanfaat ya Untuk Video kali ini Semoga Teman-teman Bisa mempraktikannya Di kantor Teman-teman sendiri ya Tanpa harus Memanggil Tukang aluminium ya Jadi cukup Mempergunakan Kobeng min saja ya Oke terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton